assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Roman ceragil oke ya guys kita ketemu lagi di channel RR di video kali ini saya mau berbagi informasi buat temen-temen caranya keluar dari Sharfar Ceto tapi sebelum itu ini ada beberapa kebutuhan 840 seperti cash ya buat temen-temen tentunya ada juga promo co-max yang paling murah untuk saat ini dan bonus cash sesuai fit ya ini juga cuma dari event real suit dan ini ada juga promo box legendary dan juga ada co-promo lainnya seperti Conqueror ataupun cupenakluk ada juga sniper cu masing-masing bisa mendapatkan bonus cash sesuai fit ini ada ada juga promo cu twisted Samurai cu-nya yang sangat merah merona menyala dan ini ada juga promo level maku nila kandi dan juga avatar zodiac beserta cu-nya yang pastinya full shot dan ini ada promo paket demat cash ataupun box legendary bonus cash ada juga yang masih sangat viral saat ini yaitu avatar animasi seperti ini guys ya Dragon buat temen-temen silahkan yang belum memiliki avatar animasi bisa memanfaatkan event bukan yang sekarang kalau kalian bisa menggunakan jasa tentu saja itu sangat memakan biaya kalau untuk mengejar event sendiri secara gratis ya kalian harus wajib bermain untuk mendapatkan token dan token tersebut ditukarkan untuk avatar animasi Dragon ya guys Oke ya untuk selanjutnya buat temen-temen yang ingin keluar dari server ceto akunnya jadi buat temen-temen yang akunnya masuk server ceto itu biasanya ya yang server ceto itu kan ada yang lama ada yang cepat sebutnya ya jadi tergantung akun kalian itu gara-gara apa Nah seperti ini contohnya ini saya login menggunakan virtual ya virtual itu dalam arti seperti dua akun ataupun parallel app ataupun parallel space atau multiple akun dual kloner dan lain-lain Nah jadi buat temen-temen ya akunnya login di dalam virtual atau pihak aplikasi pihak ketika seperti ini maka akunnya akan ke detect masuk server ceto ya server cet tapi ini enggak seberapa pelanggarannya karena ini memang dari minitip ini enggak di fit-fit ya Nah untuk keluar dari server ceto itu kalian harus off dua sampai tiga hari nanti akun kalian akan kembali normal servernya guys ya beda lagi dengan akun yang masuk server cetonya itu gara-gara menggunakan ceto seperti snaggle IC victory ataupun aimking dan ceto lainnya seperti lolobox super juga nah kalau itu kalian harus off dua sampai tiga minggu agar bisa keluar dari server ceto guys tapi kalau untuk pembelian untuk pembelian ini ya cash ataupun blog ataupun pokoknya login di dalam virtual seperti ini yaitu sembuhnya itu cepat guys sembuhnya cepat tinggal kita off dua sampai tiga hari nanti bisa masuk ke server normal lagi tidak ketemu ceto seperti itu guys ya Nah jadi buat teman-teman untuk keluar dari server ceto itu tergantung dari akun kalian masuk server ceto gara-gara apa misalkan kalau gara-gara top-up ya kalian offnya dua sampai tiga hari aja itu sudah cukup nanti akan kembali ke server originalnya guys gitu ya guys ya tapi kalau masuk server cetonya gara-gara menggunakan aplikasi ceto seperti snaggle ataupun aimking lolobox sport dan yang lainnya nah itu lama guys offnya harus sampai dua ataupun sampai tiga minggu baru bisa kembali seperti ke server normal oke guys itu sekedar informasi dari saya jadi buat teman-teman semoga paham dan semoga bermanfaat informasinya ya biasanya kalau yang akun habis top-up kan masuk ke server ceto guys seperti itu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh